Piala Dunia 2022 Qatar, ada 5 pemain yang harus pindah klub agar tetap bisa bermain untuk negaranya. Piala Dunia 2022 Qatar akan berlangsung pada 18 November dan berakhir pada 20 Desember 2022. Pergelaran 4 tahunan yang sudah ditunggu-tunggu para pesepak bola seluruh dunia. Syarat untuk dapat membela timnas negara mereka dalam Piala Dunia, pemain harus mendapat jam bermain lebih banyak. Beberapa pemain top pun masih sulit mendapat banyak menit bermain. Ada 5 pemain yang harus pindah jika tetap ingin bermain di Piala Dunia 2022. Pertama, ada Christian Pulisic, wingar asal Amerika Serikat yang curi perhatian banyak orang saat masih bersama Borussia. Alasan itulah yang membuat Chelsea memboyong Pulisic dan bermain di Liga Inggris akhir musim 2018-2019. Namun, performa Pulisic tidak semakin membaik setelah bergabung dengan Chelsea. Ia sering mengalami cedera dan kalah bersaing dengan Masonmon dan kini Rahim Sterling. Mungkin solusi bagi Pulisic adalah menerima tawaran pinjaman selama semusim ke Manchester United. Terlebih lagi, Pulisic membutuhkan banyak menit bermain sebelum turun bersama tim Nas Amerika Serikat di Piala Dunia 2022. Kedua, ada Eden Hazard yang alami kegagalan setelah bergabung dengan Real Madrid dari Chelsea. Ia alami cedera tiada henti yang membuatnya gagal bersinar dan hanya berhasil catatkan 67 penampilan bersama Real Madrid di berbagai kompetisi. Ia kalah bersaing dengan Vinicius Junior dan Rodigo Goes yang performanya menanjak dalam dua musim terakhir. Menurut Roberto Martinez, pelatih tim Nas Belgia, kemampuan Hazard masih meyakinkan walau harus tetap mencari pelabuhan baru. Hal itu bertujuan agar Hazard mampu bermain di Piala Dunia 2022 bersama tim Nas Belgia. Ketiga, ada Marcos Alonso yang memiliki performa kurang stabil yang membuatnya kalah bersaing dengan Ben Chilwell di Chelsea. Terlebih, Chelsea baru saja mendatangkan Marco Curela yang mampu tampil apik di Pekan Kedua Liga Inggris 2022-2023. Sehingga, pilihan untuk pindah ke Barcelona merupakan opsi terbaik untuk Alonso jika masih ingin bermain di Piala Dunia 2022 bersama tim Nas Spanyol. Keempat, ada Marcus Rashford yang performanya meredup setelah bergabung dengan Manchester United beberapa musim terakhir. Kedatangan Cristiano Ronaldo membuat nama Rashford semakin tenggelam bak di telan bumi. Ia menjadi pemain penghangat bangku cadangan di Manchester United. Waktu bermain yang kurang dapat mempengaruhi peluang Rashford dipanggil ke tim Nas Inggris. Sehingga, mencari tantangan baru di luar Manchester United mungkin menjadi pilihan yang bijak bagi Rashford. Terakhir, ada Kepa Azirabalaga, keeper termahal di dunia yang kalahkan Alisson Becker. Namun, ia kehilangan tempat sebagai keeper utama Chelsea semenjak kedatangan Eduard Mendy. Hal tersebut membuatnya kehilangan tempat di tim Nas Spanyol seiring munculnya Unai Simon yang menjadi keeper utama tim Nas Spanyol. Kabarnya, Napoli mencari pengganti Alex Maret pada musim panas ini. Dan Kepa merupakan calon incara Napoli untuk menggantikan pemain tersebut. Opsi pinjaman selama semusim bisa dipertimbangkan jika masih ingin bermain di Piala Dunia 2022. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!